Terima kasih telah menonton Assalamualaikum, salam satu udara Jumpa lagi nih dengan gue nih, host kapal True Story Masih nyeritain kisah-kisah nyatanya alumni-alumni penerbangan nih di Jakarta Posisi saat ini kita berada di daerah Bekasi nih, Wisma Jaya Yang kebetulan pas banget anak-anak KTS pada ngumpul di sini nih Semuanya Dan kita, ada yang kita serok nih Alumni 96 PGRI nih, 615 Nanti kita coba tanya-tanya nih, Bang Kiki namanya Luki Kiting dulu disebutnya Mungkin teman-teman 96 masih pada inget nih Kalau yang nontonin KTS nih, kita cari tahu nih ceritanya Bang Luki nih Saat-saat sekolah di penerbangan Terus sekarang nih kayak gimana sama harapan-harapan Bang Luki lah nanti ke depannya Bang gimana? Kabar baik Kabar baik ya? Sehat ya? Alhamdulillah Tapi sebelumnya udah tahu KTS ya? Sudah sering banyak lihat-lihat juga lah Sudah sering lihat kapal true story Kapal true story Ini kita mau flashback nih Bang Luki nih Flashback ke belakang nih Waktu Bang Luki posisinya sekolah di penerbangan nih Kayak gimana nih? Selamat Assalamualaikum Sebelumnya Bang Luki kelas 3 MA dari 96 Lulusan 96 Awalnya sih sebenernya tujuan gue bukan di penerbangan setelah gue lulus dari SMP Kebetulan gue diterimanya di Budut Oh di Budut ya? Budut negeri? Budut 5 awalnya? Ya cuman karena orang tua waktu itu memang nge-push gue untuk di dunia penerbangan Akhirnya gue di tau-tau didaftarin aja di PGRI Karena waktu itu memang untuk pemilihan negerinya itu kan udah tutup ya Udah tutup? Karena waktu itu kan Fokusnya kesana ya awalnya? Awalnya gue fokusnya ke 5 negeri Karena tombrongan gue dulu biasa gue ngumpul-ngumpul bareng SMP tuh rata-rata di SMP Budut Pada masuk kesana? Pada masuk kesana Oh kayak gitu Ya singkat cerita akhirnya gue di penerbangan negeri Eh penerbangan PGRI Penerbangan PGRI Dan waktu itu sekolahnya gue juga gak tau ada dimana gitu kan Oh saat itu? Gak tau bentuk sekolahnya kayak gimana ini Gimana Posisi waktu SMP gak tau nih penerbangan apa gimana? Penerbangan tau namanya penerbangan Cuman posisi sekolahnya itu gue gak tau Oh lah gak tau Kebetulan begitu gue lulus SMP itu kan gue setiap tahun biasa pulang ke Medan tuh Nah dari pulang ke Medan Gue minta sama nyokap gue didaftarin untuk di SMP 5 negeri Ternyata Gak didaftarin di SMP 5 negeri Didaftarin dimana di SMP penerbangan PGRI Gitu Apaan sih nih yang ortunya Bang Luki nih kepengennya di penerbangan nih? Apa basic keluarga orang-orang penerbangan juga? Basic dari keluarga gue orang penerbangan Oh kayak gitu Jadi berharap nih juniornya juga ngikutin nih? Anaknya yang mengikuti jejaknya lah Jejak bokap ya? Ya kurang lebih begitu Akhirnya masuk dah di penerbangan? Ya masuk ke penerbangan kelas PGRI ya Negeri posisi PGRI kan posisi Disitu Belum langsung jurusan ya? Belum jurusan Tapi udah nol tuh Untuk jurusan mesinnya tuh MA Udah 1 MA tuh Oh kayak gitu Bukan Enggak kelas 2 Pas penjurusannya enggak? Enggak Kelas 1 udah nulis jurusan MA Cuma nanti begitu nilai mana yang tertinggi kan itu yang diambil tuh Jadi dari anak kelas 1 misalnya nulis mesin MA dan rangka Atau nilainya listrik lebih tinggi dia listrik dia kan gitu Oh kayak gitu Jadi udah kayak posisi kayak disortir lah ya? Nah kayak disortir gitu Ini masuknya kemana nih bagusnya nih? Motor rangka pesawat terbang? Motor rangka pesawat terbang Tapi temen-temen nih yang dulu SMP banyak yang ke Budi Tomo Rata-rata di rival penerbangan Penerbangan dulu ya? Ada di Grafika Tapi jelas semua itu rival dari penerbangan Penerbangan ya? Itu temen-temen gangan juga enggak? Ada beberapa temen gang Ada beberapa temen SMP Apa namanya? Ya memang Begitu dulu SMP nongkrongnya ada di Cilandak Cilandak ya? Cilandak Posisi tinggal rumah daerah emang? Dari Cicanjur Cicanjur? Cicanjur, Jakarta Selatan Cicanjur Cicanjur berarti nge-base ke? Base-nya awal gue naik 75 Aik 75 75 naiknya dari Mangga Besar Karena gue sering lompong di Cilandak Sebelum berangkat sekolah itu Lama-lama Ternyata ada juga tuh anak 19 19 Akhirnya gue ngacak juga Mana yang gue pengen naikin aja Iya Begitu loh Jadi gak Isilahnya apa ya Enggak mau nonton di 75 Karena gue kelas 15 Karena dari 19 begitu gue kelas 2 Kadang-kadang suka gue gabungin tuh ke 619 Karena ada jalur gue banyak Barang kesana? Banyak barengnya juga Terus jalurnya juga mau ke 19 Naik 619 enak Enak ya? Dari Kamu Kandang tinggal naik 6-1 Pendok Labu Pendok Labu? Pendok Labu Pendok Labu Pendok Labu deket ya? Iya Gitu Jadi banyak Banyak jalur ininya lah Berarti kenal malmarum Bepang juga? Bepang? Bepang Gutama Anak Pendok Labu? Kalau ini mungkin gue tau ya Apa? Bulkanya Namanya Pendok Labu sih gak terlalu banyak ya Enggak terlalu banyak Ini banyaknya kan di dapur susu Iya Dapsus Dapsus Kopi dulu Bang Iya Siap Terus Sekolah di kapal kayak gimana Bang? Ya awalnya gimana ya Gue kaget juga sih Pas nyampe Bokap gue cuma ngasih tau Lo naik 75 Dari Bangga Besar Turun aja Bilang aja turun di penerbangan Terus akhirnya Waktu itu gue kenataran kan Kenataran Gue turun Gue liat Bangunan tua bener Begitu masuk Bangunya kan satu-satu tuh Besi ini Bangunya begini banget Dia sendiri-sendiri kan? Dia sendiri-sendiri kan? Paling satu kelas ada berapa orang doang? Cuman 36 Antara 36-37 gak lebih Gak lebih Paling 35 Gitu aja Ini sempet kaget aja Sekolah tua banget Udah gitu kita kayak di penjara kan? Iya puter Gak bisa keluar Keluar main Di situ-situ aja Cuman dalam hati Udah gue betah gak Diskoal disini Gitu aja Cuman ya gue jalanin aja lah Gitu aja sih Yang bikin betah apa nih? Yang gue bikin betah apa nih? Yang gue bikin betah Satu ya karena mungkin STM laki semua Pertemanannya juga lebih Compak lah Dari pada SMA Ya intinya Kebersamaannya Lumayan Lumayan solid lah Solid ya mantap ya Mantap Untuk SMA ya Gitu aja sih Terus punya Ada cerita apa nanti Zaman di sekolah nih? Maksudnya dalam artian Di lingkup sekolah Waktu posisi Biasanya kate juga kan Sering banget tuh Nanyain Narsum Di awal dari dia Di Nataran Segala macem Nah dalam sekolah nih Ada cerita menarik apa Yang Bang Lu Kipunya Ya baru Itu hari keberapa Hari kedua Sebenernya gue udah ketangkep juga Di Belawak ke Taman Puring Taman Purnama Hari kedua Hari kedua Itu masih pake Tana SMP tuh Masih pake Tana SMP? Masih pake Tana SMP Awalnya tuh Gue juga lupa tuh Kenapa pulangnya waktu siang tuh Setengah empat tuh waktu itu Pulang siang Dan gue gak tau tuh Kalo ada basis-basis Model-model basis Kayak gitu kan Gak tau Barisan siswa Barisan siswa Tau tau gue ditarik aja Dari depan halte Itu udah mau naik nih Tarik Suruh ke ploknya Lalu pada Itu tuh Ribut Wah gue pikir ribut-ribut-ribut Kayak Jaman-jaman SMP aja Gitu kan Gue kesitu Gue turun di Palatehan tuh kan Ribut udah ribut di Depan Apa? Bloken tuh kan Ribut Baru sebentar Terus udah ada polisi Pada lari tuh kan Lari lagi di Palatehan Terus sebagian lagi Lari lagi ke Aran-aran jalur tuh Yang dari Palatehan Nah waktu itu kan gue Gak ini juga ya Masih kelas 1 Haus gue beli cendol Beli cendol nih Gue gak tau Polisi ngisir ternyata Oh gitu Gue ketangkapnya lagi minum cendol Lanjut lagi nih Trita Bang Lu Setelah yang lewat nih Like Subscribe Comment Masih nih di Salam 1 Udara Dengan Saya nanti Belonginya yang tinggi nih Dari Para alumni-alumni penerbangan Yang sampai detik ini juga Kita masih Solid nih Kayaknya kalau gue rasa Solidnya anak-anak Kapal nih Gak Gak putus-putus kayaknya nih Kayaknya gak bakal habis Bang Ya insya Allah Di Latur Aminya Jalan terus kayaknya nih Soalnya sampai ke Family nih Bang Sampai ke keluarga juga Kita tetep Selaturah Sampai Keterbanggaan sendiri lah Jadinya Lu-lu yang Pernah Ngerasain school di kapal juga Harus punya rasa kebanggaan sendiri Legend dia Nah ini lanjut nih Bang Tadi nih Cerita Bang Yang posisinya ke gap Di tukang cendol Terlu yang cendol Waktu itu gue lanjut deh Teman cendol Akhirnya gue dibawa ke Postpol Blokken tuh Yang di samping terminal Mau pintu masuk Nah disitu ada juga tuh Gue udah ketangkep tuh Alumni dia Alumni Purnama tuh Oh jadi alumni-nya Ikut? Ikut ketangkep disitu Akhirnya Habis itu gue Sempet juga lah Main gambar-gambaran Waktu itu kan Jadi gue di Borgol Gue disuruh gambar dia Ternyata Gue gambar terus kenceng-kenceng Ternyata Gue yang di Borgol Ini gambar gue Sekenceng-kenceng Sejarah juga Habis dari situ Kira-kira Maghrib tuh Gue dibawa ke Taman Puring Bawa Taman Puring Posisi sendiri nih? Sendiri gue Berdua sama si ini Yang alumni Yang pertama Anak kapalnya maksudnya sendiri Dia juga sendiri Dia juga sendiri juga Tapi ini patalnya di alumni ya Di alumni Berarti ikut pada saat itu Kebunan ikut Ya soalnya kegep kan Nah ini kan jam 4 ya Posisinya Dia pulang kan Dia pulang Tapi waktu itu gue juga lupa Karena kok Waktu itu setengah 4 itu Kita tuh udah dikeluarin Ah pulangnya keduluan apa gimana? Makanya gue bingung juga Waktu itu pada posisi itu sore tuh kejadiannya Dan itu gue lupa juga tuh Pokoknya setengah 4 itu kita udah pada keluar Ya hari kedua kan Itu hari kedua Mungkin Penataran mungkin gak Gak di Apa namanya Gak sampai setengah tujuan Kadang-kadang kan Ya mungkin waktu itu Gue juga lupa juga Kondisinya apa itu Gue pokoknya ketangkep tuh Setengah 4 gue mau naik Mobil dari depan sekolah tuh Tentang tarik suruh ke blok Kayak udah ribut tuh di blokin Itu aja Berarti posisi sekolahnya udah kosong juga tuh Yang penataran udah cabut semuanya? Cabut Banyak jadi yang tawuran kemarin tuh rata-rata yang macam-macam SMP Gitu ada ya beberapa yang macam-macam panjang SMA lah Padahal gue kelas 1 lah ya Ketemuan anak-anak purnama yang juga paketan SMP berarti? Ada yang pakai SMP, ada yang SMA juga SMP? SMP waktu itu kita belum ribut kan? Ribut di kita SMP itu Kalau gak salah gue kelas 2 tuh Iya jadi ribut sama SMA Enggak ribut sama SMP Sama SMP gitu Sama SMP nggak Sampai ada juga Lagi tuh anak 27 Gue sempet juga kan Aik 27 Bareng sama adek tuh anak SMP Purnama Yang suka Ngebasis bareng Belum-belum Kita tuh belum ribut tuh Kalau gak salah kelas 2 itu Awal ribut itu tuh Jadi Ya kiasalah kita nyerang sekolahan Ternyata awalnya kan SMA itu di atas SMP di bawah SMP di bawah Ternyata diputer SMPnya di atas SMPnya di bawah Begitu kita nyambit SMP cuma Ya udah tanggung sekalian Makanya itu Termasuk Sekolah tetangga Yang gak akur Ya Mungkin kalau dulu akur Lain lagi ceritanya Gak cerita Ceweknya pada habis Nyariin kampeng ada dimana Kampeng di Purnama Nongkrong Itu lu punya pikiran apa ya Nih waktu posisinya lah Sekolah ribut nih kayak gini Maksudnya di mana nih Iya dalam artian nih Sekolah ini ribut gitu Aktivitasnya kok kayak gini gitu Oh ya waktu itu ya Gak ada pikiran apa-apa ya Cuma pikiran Awalnya kan lu pikir sekolah biasa aja kan Ya Selagi masih posisi Kelas satu yang masih penantaran Iya sempet kaget aja gitu Cuma kan gue denger cerita-cerita tawuran itu kan Dari SMP sudah Udah denger ya Gitu Dan itu SMP gue juga di daerah Cinganjur ujung Dan banyak juga yang Sekitar lingkungan gue tuh banyak juga anak-anak budut Gitu Jadi gue udah denger Terus Biasanya kan ditarik-tarikin Begitu mau tamat SMP Tapi lu kaget dari awal sebenernya Soalnya kan posisinya nih Awal lu pengen masuk budut Gue kaget dari awal itu Ya itu Ya lu pengen masuk budut Dan posisi lu udah tau Kalau budut juga termasuk rivalnya penerbangan Gue gak tau Oh gak tau Gue gak tau kalau itu rivalnya Penerbangan rivalnya budut Gak tau tadinya Gak tau Gue tau ya setelah gue sekolah Rival semua itu ya Temen-temen gue itu rival gue semua gitu Ya gue pikir ya budut itu rivalnya sekitar-sekitaran Pasar baru aja Pusat gitu Gak sampai ke selatan kan Iya Ternyata adanya basis-basis Nah karena adanya basis-basis itu Dan waktu itu juga gue gak tau kalau ada basis-basis itu kan Basis itu pun apa juga gue baru denger ya Setelah di Apa lagi bener banget Barisan siswa aneh ya ini Satu-Jalur itu aja Ya awalnya masih buta lah gitu Terus ke depan setelah tau nih ribut mempurnama Mikir untuk Wah besok gue harus jaga diri Kayak gimana segala macem Ya akhirnya ya Itu sih timbul dengan sendiri aja ya Apa istilahnya Mempersiapkan diri jatuhnya Ya karena Kita jadi penerbangan ini bukan Lebih banyak Kita dijegat ya Jalur-jalur kita Bukan kita nyerang kan Itu aja Jadi otomatis ya Ada hari tertentu lah Gue suka bawa ini juga Oleh-oleh dari rumah Jadi karena posisinya Berangkat sering di Katakanlah sering di bantai ya Di bantai lah Dan ternyata penerbangan semua Jalurnya kan Jarang yang Kita nyerang mana Jarang tuh Ternyata kita Kita diantakan sekolah seterus Tapi ada hambatan aja Di jalan Itu aja Salah satu tuh Akhirnya Di Di Masuk KMA tuh Gue akalasuk KMA Terakhir penataran Masih Ketemunya Purnaman ya Lagi tuh Penataran masih Masih Purnaman lah Kan gue Yang tadi gue Lagi cerita tadi Gue 8 puring Akhirnya gue keluar jam 12 malam Ya karena kan gue gak bawa apa-apa tuh lah Masih SMP Si alumni Purnamanya Keluar Oh dia masuk sel Gue sempet dibisah tuh Gue cuma di verbal Apa namanya Verbal gitu Ayo ya sambil Gimok-gimokin kecil lah Tapi seru juga ya Lu udah Gampar alumni nya Ya awalnya gue gak tau ya Agama CT kan dia Posisinya NT kan posisi Masih Tlan SMP Penataran Kebetulan bentrok Ketemu sama Alumni nya Yang ketangkap Disuruh Gambar-gambaran Ya karena kan Awalnya tak ganti ini Borgol Jadi udah mati gue tuh Tadi kesempatan gue nih Gari-gari gue ribut awal Gue jadi ketangkap gitu Ya kan Otomatis secara usia Ya kan Udah jauh Udah jauh Tapi akhirnya Lu gampar juga Gua gampar aja Disuruh ya Disuruh polisi ya Tapi tangannya di Borgol ya Gue mikir Jadi gak bisa ngelawan Gue mikir Karena gue masih Di antama SMP Dia gak makan Inilah Ternyata Di balik Ternyata Tangan gue yang di Borgol Itu gue digampar Abis itu baru Dia bawa ketapan puring Dia nyangkut disitu Dia nyangkut ketapan puring Jadi sel Gue di perbal di luar Perbal di luar Ya udah tuh Di pisah lah Tapi yang jelas gue gak masuk sel Ya disuruh Nyuci-nyuci Piling Jadi jam 12 malem gue keluar Misok pulang Luar jam 12 malem? 12 malem Udah terus Jadi cerita dong Pas besoknya Masuk lagi Nah besoknya gue gak cerita Gak cerita? Karena gue ketangkep itu Bukan pas Sedang gue tauran Gue lagi makan cendol Gue malah jadi ketawaan Maksudnya Malu juga Lu gak ceritain deh Gue gak ceritain deh Tapi ada beberapa Yang tau? Tau lah Anak-anak emak tuh Nah sekarang lu ceritainnya disini ya Terus itu cendol itu Kalo saya gue belum bayar gitu Gue lupa Lu mau ditarik aja Gue langsung Ini yang tak kurang tadi Gue ngomong apa Saya SMP Saya SMP Oh ikut-ikut Ya aseng udah ikut-ikut aja Gue langsung diaikin mobil Gue Nah itu Terataran lah Terataran Kesananya Udah mulai ikut-ikut Basis itu lah 75 75 ya Lumayan lah Banyak tuh Cinta-cinta yang Ya olahraganya lumayan lah Banyak lah Sering olahraga juga Pada saat naik 75 ya Ya apa yang 75 kan udah cerita ya Seperti itulah kira-kira Iyalah Pas 75 Kita lanjutin lagi nanti nih Nengenai olahraganya nih Panengin terus nih Ceritanya Bang Luki 615 Pegeri Siang Posisinya Ini sih kalo kita nyeritain Olahraga-olahraga ya Gue rasa Udah banyak nih Ampir sama lah cerita ya Ampir sama cerita-cerita olahraganya di tahun-tahun 90-an gitu ya 93 sampai dengan 96 ya Jadi ketika Bang Luki bilang sempet naik di 75 ya Kayak gitu-gitulah ceritanya pasti Sama yang kayak kemarin-marin juga gitu Nah Kira-kira Bang Luki punya cerita lain apa nih Ini tentang apa nih Iya maksudnya Banyak lah pasti anak-anak penerbangan nih punya cerita menarik Gak hanya di Kalo Tauran sih Gue rasa hampir semuanya Begitu-begitu aja lah Tau ya Kalo anak-anak penerbangan cerita Tauran Atau punya pengalaman apa yang menarik Atau yang posisinya pernah kena apa Atau love story mungkin Love story gak ada Gue udah love storynya ya Di luar dari STM Nurman Ada SMA SMA di luar dari STM Nurman Itu kalo love story ya itu aja Kalo yang selebihnya ya apa ya Kenang-kenangannya ya Banyak kan sih di bilang-bilang olahraga ya Cuman tapi setelah Apa namanya Setelah menjalannya sekarang ya Kadang-kadang nyesel juga sih Gitu aja Ternyata faedahnya juga gak terlalu Gak ada sama sekali lah Sekarangnya Apaan sih yang dipikiran Bang Lu kini Ketika saat itu kita kok begitu banyak ya aktivitas seperti itu Apakah ada satu pergerakan sistematis yang bikin kayak gitu atau gimana Sempet kepikir gak sih kayak gitu Yang tadinya lu kan sama sekali gak tau lah Lu kok jadi musuh gua sih Kok kita harus tempur sih di jalan gitu Ya itu kadang sempet juga terbesit tuh kayak gitu-gitu Pernah permasalahannya apa sih ini Awal pangkalnya gitu Ada beberapa yang kita tau awal pangkalnya Tapi kan banyak yang kita juga gak tau Tertau udah jadi rival lagi kan Kayak kalo selama laut dulu kita Ya kebetulan gua kelas 2 Ya gua tau tuh awal pangkalnya kan gitu Tapi yang sebelum-sebelumnya yang sama STM-STM Pusat sama yang lain rival itu gua gak tau juga Karena gua terbesit juga gitu Berarti bisa dikatakan itu warisan-warisan lah ya Nah mungkin itu warisan Dari abang-abang kita dulu ya Karena posisinya dulu itu masih adanya keterlibatan alumni Ya betul Ada keterlibatan alumni disitu Ada juga terlibatan ya kakak kelas ya Kakak kelas yang veteran juga ada Gala macem kayak gitu kan Jadi akhirnya Jadi bendarah daging Jadi jalan terus Jadi kayak bendarah daging Jalan terus kayak gitu Makanya Ya Alhamdulillah sih kalo untuk sekarang nih Alumni-aluminya mikirnya lain Ya itu Suatu langkah konkursusat yang bagus Langkahnya udah lebih maju lah Kedepan dengan situasi Situasi negeri juga yang emang harusnya kita udah gak begitu lagi Kayak gitu Udah udah cakep banget gitu Jadi arahan Arahan alumni terhadap pelajar sekarang beda dengan arahan waktu kita sekolah Dulu ya Masa sekolah lagi tuh Kayak gitu makanya akhirnya terjadi terus Karena hal tersebut itu yang kita kebawa kebawa sosananya Iya Di situ Kopi dulu nih Pak Kopi dulu Kalau kopinya habis boleh minta lagi Tapi kalo balik naik 19 ya Balik Seringan naik 19 19 19 saya nunggunya di Ini ya Di luar dari Bloket di Pasaraya Di depan Jembatan Tapi banyak ribet juga nih Next 19 ribet juga Ribetnya cuma satu titik aja Kalo saya disitu Prapanca itu aja Oh di Prapanca Setelah Prapanca udah Aman Ketemunya sama? Ya kampungan itu aja Kampungan Campuran juga sama Rival-Rival Yang ada di pusat Ada borcil juga disitu Tapi disitu Orang Kampungnya yang ikut Gitu aja Kampung Kampungan Prapanca ikut Mungkin karena adanya Temen-temen mereka disitu Temen-temennya disitu Nongkrong bareng Diajak nih Kayak gitu Dan Musuhnya tuh lebih Gimana Jatuhnya lebih Gimana ya Lebih beringas dari kita Sesama ngadepin Sesama pelajar Iya lah Soalnya posisinya Dia udah lebih Lebih tua juga Kamu udah campur aduk lah Dan Tahun-tahun itu Banyak juga Kamu-kamu kan yang ikut-ikut Sempat juga ada kejadian Itu juga tuh Waktu itu Ya kita nyambet lah Karena dulu di kampungan ada tim kalong tuh Yang dari P19 Eh dari anak 15 Nginep-nginep Nginep tuh kan Naik tuh Kita mau pada nginep di rumah Adai Adai? Odai 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 Adai 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 Kelasan yang saya juga Tiga emang Pas lagi banyak-banyak Dia disitu Nah itu abis tuh Abis Wah kita lari dari Prapance tuh Sampai Apa Pertigaan Ajita Apa Apa Komplek NPR Aku pesan lalu Itu panjang Itu ada Si Indra Indra Begeng 15 Itu Begeng 15 Begeng 15 Nah itu Wih tuh orang kampung Kluar semua tuh Itu mobil udah dijaga tuh Wih tuh dua jalur Kanan kiri Kita duber terus tuh Marathon dong? Wah bukan marathon Gitu Itu kejadian Itu juga tuh Seru juga tuh Itu posisi anak-anak berapa orang? Kita waktu itu Gue apa Gue gabung tuh Antara 19 sama 19 Gue naikin 19 Barengin disitu Barengin disitu Terus barengin juga Yang anak-anak kalong-kalong itu Terus beberapa orang tuh Nah itu udah kejadian situ Memang pas Pas gue Lewat tuh Lagi rame-rame Emang dia udah niat ngebantai Lagi rame-rame Itu hari Sabtu Biasa Tapi Kalah jumlah lah Kampung keluar semua Komplit plus kampungannya ya Itu Dua jalur tuh Dia semua tuh Nguasain tuh Mobil udah ada yang lewat tuh Nggak ada yang lewat Nggak ada yang lewat Sopi Apa sih yang lu rasain Pas Mobil jalan nih Den Terus lu liat Woy Aji Rame Ya gue rasain itu ya Wale Ya karena udah terbiasanya Wale Gue berusaha Wale Turunnya jangan sebelum Mungkin gitu aja Gue turunnya sisudah Karena gue wale Kalau ada foto Gue larinya kesana Kan gitu aja Jadi gimana Jadi apa ya strategi nih Woy kita lewatin dulu aja Lewatin dulu Turunnya disana Sampai sisudahnya kan Kalau gue turun disini Karena gue lari lagi disini Nggak pulang Gini gitu Tapi Saat itu Kecium nih Anak-anak Kayaknya udah kecium deh Dia udah Udah cium deh Memang Daerah Apa Hari-hari rawan itu Jumat Sabtu Jumat Sabtu Rawan banget ya Rawan tuh Dan itu ya Itu biasanya gue bawa oleh-oleh Itu dari rumah Gue udah persiapkan itu Akhirnya di Palang dong Awalnya dia nggak Palang Jadi Jadi dokrum kiri-kiri kanan tuh Banyak banget Ya udah mobilnya Ngambil Kanan terus Kanan Disini kan ada lampu merah tuh Pas perpancak Ada lampu merah Apu merah Udah udah turun disitu Turun disitu Jadi anak-anak yang turun duluan? Ya anak-anak turun lah Ya kan Ya dia ngubur terus Dari Oh jadi udah teriak dia Dari POM Dari POM tuh kan Dia udah tau tuh Udah tau Wah Woy banyak Banyak juga kan Waktu itu Gabungan kan 619-19 Ini beberapa anak-anak Kau pajak ya 619 tuh Metro Mini Iya Metro Mini Ya kalau di Kalau Diana Dipikirin kan Paling berapa banyak Sebanyak-banyaknya Metro Mini ya Nah waktu itu Jumlahnya tuh Mungkin Adalah bangsa 15-20 lah Waktu itu 15-20 orang itu kan Di dalam Metro Mini udah banyak Udah banyak Beda lagi Kalau cerita-ceritanya Di patah Nah dan Paling banyak kan Sigi Terbangkan berangkat Paling banyak Banyak Makanya Makanya kita yang hadapiin Ripple-Ripple yang ketemu Yang patah-patah Kayak Boyo Kadang-kadang Kalah banyak Lada-lada ini juga Iya untuk dua Arion aja kalau lewat kan 30-an 40 Ada deh Akhirnya Akhirnya turunin disitu Udah lawan-lawan Kampung kan makin banyak Jalan mundur Jalan mundur Lari juga Cabut Cabut Lari tapi Nguber terus Lari yang mau bawa pacu Lari yang mau bawa Senjatanya udah ngeringan Malam lagi Kita kan kejadiannya Jam berapa tuh Jam sembilanan Ya sekitar jam sembilan Sengah sembilan Itu biasanya Cabut dari bloknya Jam Lapan sampai Jam sembilan Sengah sembilan Jalan baru Pulang Akhirnya dia Cari selamat lah Ya kita selamatnya Lari sampai Di Nangguber aja Tapi jauh juga Tapi Posisinya kan Emang Saat itu kan Ya Anak-anak kapal Sendiri kan Selain Ngudak-ngudak Ya pernah juga Di ngudak-ngudak Pastinya Tapi yang enak sih Ngudak-ngudak ya Yang enak sih Ya enak sih Ngudak-ngudak Karena posisi kita juga Terserah aja Polumenya kan Larinya mau kencangin Untuk rival Sebenernya triknya Cuma satu aja Begitu dia Mundur Hajar terus Sampai dia pencar Jangan dia Masih nyatu Kita dibalikin Masih mundur Karena dia jumlahnya Selalu banyak kan Lebih dari kita Tandu nih Ceritanya nih Udah mulai Seru nih Salam suatu udara Ngopi lagi Jadi seorang pilot Dari mana aja nih Tahap-tahapnya Jadi tahapnya Waktu itu gue Gue ngambil Sekolah Swasta Kalau mau jadi pilot Sebenernya Tahapnya yang Biaya yang agak sedikit Murah Yang butuh adek-adek Yang nanti lulus Itu coba aja Dulu daftar disuruh Kalau emang Ada seleksi-seleksi Disitu Ya kalau emang Emang rejeki Ya mungkin Alhamdulillah Nanti Tercapai disitu Karena biayanya itu Disubsidi Tidak Tidak Hyuk Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton